Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Di Taman Edukasi Channel Saya sebagai pemandu Taman Edukasi Channel Yang berdomisili Di Tioh Tertamakmur Atau Desa Tertamakmur Kecamatan Tulangpawang Tengah Kabupaten Tulangpawang Barat Provinsi Lampung Nah kepada seluruh Pemudus saya dimana saya berada Taman Edukasi Channel Masih akan melakukan beberapa hal pergiatan Kebetulan di hadapan saya Ini ada sebuah asoka warna kuning Yang bentuknya Agak seperti Tiang listrik teman-teman Jadi ini akan saya lakukan Sebuah bahan Asoka warna kuning ini Akan saya eksekusi Jadi tentunya bahan Asoka warna kuning ini Memang dulunya saya beli Segini aja dah mahal harganya teman-teman Maka bagaimana Akan saya dandakan Jadi untuk mengandakan Sebuah bahan Untuk koleksi ini Tentunya tidak dosa ya Makanya untuk itu ikuti terus Supaya bagaimana Satu batang bisa ganda Bisa menjadi tiga Bahkan selvi Jadi dengan sebuah bahan Asoka warna kuning Yang sudah Sangat sederhana ini Ini kalau cari Seperti ini Sebenarnya sudah mahal Tapi kenapa saya dandakan Supaya kita bisa memperbanyak Bahan koleksinya Jadi ini akan saya eksekusi Ini akan saya potong Jadi Kalau potong Berarti nanti Jadi tiga dengan induknya Kenapa akan saya lakukan Inilah Pembuktiannya Taman Edukasi Channel Selalu memberanikan diri Untuk memiliki tip-tip Supaya kawan juga Sebagai pengoleksi Akan berhasil Seperti Di Taman Edukasi Channel Oke Selamat menikmati Jadi ini ada Sebuah Pepahan Asoka Yang mungkin Ketinggiannya Mungkin Sedikit Kurang lebih Ya 75 cm Teman-teman Akan saya potong Akan saya pulangi Sejauh mana ini Nanti akan saya Setek Oke Selamat Jadi Untuk Sementara Yang akan saya potong Bagian atas dulu Nah Kita pelan-pelan Wah Agak susah Teman-teman Nah Ini sudah Satu potong Oke Kita akan berlanjut Untuk mematang seterusnya Mana ini Setelahnya Teman-teman Jadi Ini Pemotongan Akhirnya Teman-teman Supaya Nanti Tubuh Untuk Pengennya Agak Bagus Ya Nah Jadi Dua potong Ini Mudah-mudahan Nanti Akan Bisa Tumbuh Oke Potong Kita Buang Nah Jadi Ini mungkin Seperti ini saja Teman-teman Nah Ini akan saya turunkan dulu Supaya lebih jelas Nah Nah ini ada sebuah pot 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 ini masih kosong Akan saya isi pasir 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 ini pasir bangunan Yang warna putih Agak lembut Halus Untuk media Potongan Atau setek Atau setek Asuka warna kuning Nah Seperti ini teman-teman Jadi Ini akan saya masukkan ke dalam sini Ini tidak pakai perangsang Akan saya langsung saja Supaya akan lebih bagus ya Coba tes Ini kita Lubang Kira-kira 10 cm Masukkan bunga ini Teman-teman Tidak usah kasih perangsang Tidak apa-apa Nah Seperti ini saja Nanti Daun Kalau memang Ini agak kesuburan Tidak bisa dikurangi Talaupun Tidak kera Yakin Tidak usah Tidak apa-apa Jadi Kenapa saya berani melakukan hal ini Untuk memberikan tip-tip Kepada pemula Tentunya Yang sangat saya sayangkan Kadang-kadang Kawan-kawan Punya bahan besar Atau tinggi Dipotong Begitu saja ya Apalagi dengan Asuka ini Memang Sangat langkah Kadang-kadang sangat susah Untuk dicari Kalau untuk ketemu Mungkin sudah Kecil-kecil Tanam sudah banyak Diburu orang Nah Untuk itu teman-teman Karena saya memberanikan diri Untuk memberikan tip-tip ini Karena Ini ada sebuah Bukti Atau contoh Bukti nyata Ini yang pernah saya lakukan Jadi ini hasil Setekan juga teman-teman Coba akan kita cek Sejauh mana Untuk Pertumbuhan akarnya Teman-teman Ini akan saya Buktikan ya Coba kita cek Sama-sama Dengan media pasir Hasil potongan ini Kurang lebih Sekitar 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 Mungkin lebih Dikit teman-teman Nah Ini dia Jadi ini bukan Rekayasa Ini bukan Sulapan Tapi ini bukti fakta Bahwa Saya melakukan Untuk Penyetekan Asuka Seperti ini Hasilnya teman-teman Ini hanya Saya potong Begitu saja Ternyata 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 Hasilnya Bagus Menurut saya Bahkan dulu ini Gundul Tetapi sekarang Banyak Meluarkan kembang Artinya Mungkin Kalau ini Betul-betul Mau dikasih Atau khusus Media pasir Barangkali Hidup Teman-teman Karena Terbukti Bahwa Potongan ini Ternyata Akar Sangat Luar biasa Nah Ini Tapi ini Tidak perlu Dicuci Kembalikan Ke asal Mulanya Kalau Tadi saya Pungkar Ini sebagai Media pasir Asli Jadi Ini akan Saya kembalikan Ini hanya Memberikan Contoh Kepada Kawan-kawan Pemula Sehingga Tidak akan Mengalami Penuh Keraguan Kebimbangan Sehingga Setelah Punya Bahan Asuka Baik Warna Merah Kuning Atau Yang Lain Sistem Untuk Pembiakannya Di Setek pun Bisa Tapi Dengan Catatan Media pasir Yang Pasir Bangunan Yang Kalau Bisa Usahakan Yang Agak Halus Jadi Ini Saya Coba Khusus Untuk Media pasir Tetapi Untuk Nutrisinya Kita Tambahkan Baik Untuk Organik Cair Maupun Organik Padat Atau Bagaimana Cara Untuk Supaya Akan Lebih Tumbuh Subur Jadi Seperti ini Teman-teman Pemula Khususnya Jadi Taman Edukasi Memberikan Satu Tip Dengan Memulat Setek Media Dengan Media pasir Ini Inilah Hasilnya Tidak Dilakukan Lagi Jadi Nanti Silahkan Untuk Mencoba Bagi Kawan Yang Punya Kebahan Atau Bunga Asuka Jadi Ini Satu Kemudian Kita Yang Satunya Lagi Ini Contoh Misalnya Nah Seperti ini Teman-teman Kemudian Potongan Tadi Bunga Yang Tadi Ini Nah Mungkin Seperti ini Teman-teman Ini Masukkan Kedalam Pot Kurang Lagi 10 Senti Nah Tipinya Kak Contoh Oh Ini Masih Terlalu Kependean Jadi Dikurangi Saja Gak Apa-apa Nah Seperti ini Teman-teman Dipadatkan Ya Nah Seperti ini Teman-teman Ternyata Sudah selesai Cepat ya Prosesnya Jadi Anak Dika Ini Bentuk Mungkin Masih Agak Selan Formal Agak Sedikit Berliku Tapi Nanti Bisa Diatur Kembali Sudah Tumbuh Sehat Nah Seperti ini Teman-teman Yang dapat Saya sajikan Jadi Khususnya Pemula Untuk Menambah Koleksi Kalau Kita punya Bahan Tinggi Tentunya Seperti ini Perlakuannya Ya Ini pun Sudah Saya mengalami Di Cangkok Pun Juga Bagus Tapi Setara Instan Perlakuannya Mudah Untuk Distake Karena Distake Tidak Perlu Mengupas Tidak Perlu Memungkus Potong Kira-kira Berapa Ukurannya Tancapkan Masukkan Dalam Media Pasir Kemudian Amankan Di tempat Yang Sangat Keduh Jangan Sampai Bisa Kena Matahari Pagi Sampai Sore Setelah Dua Setengah Atau Tiga Bulan Coba Dicek Otomatis Yang Saya Lakukan Ini Sudah Banyak Tunas Barunya Bahkan Sudah Mencul Kembangi Jadi Itu Pengalaman Saya Yang Dapat Saya Sampaikan Kepada Seluruh Kawan Pemula Khususnya Untuk Pengoleksi Bonsei Tentunya Sangat Mudah Sekali Jadi Kembali Masalah Asoka Yang Tadi Satu Batang Sekarang Sudah Menjadi Tiga Potolnya Dibuat Satu Jadi Berarti Menjadi Tiga Jadi Untuk Mengandakan Bahan Bonsei Tidak Dosa Oke Saya Kira Terima Terima Selamat Selamat Berpisah Selamat Berjumpa Kembali Dalam Waktu Yang Berbeda Di Dalam Gelombang Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh